Baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kedaraan listrik oleh pemerintah. Anies menyebut bukan solusi untuk pasalah lingkungan hidup. Benar demikian kita akan bahas kritik Anies ini bersama juru bicara PKS Muhammad Kolit dan tenaga ahli utama KSP Adrianto Ghani. Selamat malam Pak Adri, Mas Kolit, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Kompas TV. Mas Kolit tadi kita mendengar ketika pernyataan Anies Baswedan di depan relawannya menyatakan bahwa emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi bus berbasis BBM. Itu yang menjadi alasan kritik dari Anies Baswedan yang menyatakan bukan solusi untuk mengurangi polusi udara. Data dari mana ini yang didapatkan oleh Anies Baswedan? Mas Kolit. Ya, silakan. Ya, tentu Mas Anies Baswedan memiliki tim ahli ya, karena beliau sudah membuat kajian secara khusus dan sudah membuat desain kebijakan publik di Jakarta. Substansi dari yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan adalah desain kebijakan publik yang tepat. Jadi, ini saya kira bagus, Pak Anies sudah mengungkap bagaimanakah membuat desain kebijakan publik untuk mengelola transportasi yang ramah lingkungan, transportasi yang bisa mengurangi kemacetan dan kebijakan publik yang bisa berkeadilan. Jadi, kebijakan publik harus menghadirkan rasa keadilan di sini. Yang tidak berkeadilan di bagian mananya, Mas Kolit? Jadi begini, kalau kita melihat konsep subsidi, maka dia harus targeted. Targeted kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima subsidi. Kelompok-kelompok yang purchasing power atau daya belinya lemah. Sedangkan, kalau kita melihat konsep subsidi dengan mobilistik, itu siapa yang disubsidi? Justru ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan subsidi karena mereka adalah kelompok orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya itu adalah ingin mengurangi emisi karbon, maka kita harus melihatnya mengubah paradigma, policy itu dari private transportation atau kendaraan privat, menuju public transportation, yaitu transportasi publik. Nah, ini yang digagas oleh... Tapi kan ada juga insentif atau subsidi untuk bus listrik dari pemerintah. Jadi gini, kita bicara kebijakan publik itu bicara namanya first thing first. Mana yang perlu diprioritaskan. Sehingga ketika kita memberikan alokasi politik anggaran dan kebijakan afirmasi yang harus terutama diprioritaskan menjadi fokus perhatian ke depan adalah transportasi publik. Jadi oke mobil listrik, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita build infrastrukturnya, yaitu seperti bus listrik. Tadi sampaikan Pak Anies, transportasi untuk logistik, untuk menggunakan listrik. Jadi karena kalau itu subsidi hanya diberikan atau difokuskan kepada private car, itu tidak menyelesaikan tujuannya, tidak menyelesaikan emisi karbonnya, tidak menyelesaikan... Meskipun sudah ada subsidi juga untuk bus listrik ya dalam kebijakan pemerintah, Anda tidak melihat itu sebagai upaya pemerintah juga untuk memindahkan dari mobil pribadi menuju ke transportasi umum. Nah, ini kan masalah pilihan kebijakan. Jadi Pak Anies yang disampaikan oleh Pak Anies adalah kita lebih memberitaskan publik transportasi itu. Karena begini, resources kita terbatas, subsidi yang terlalu besar, itu dana pajak masyarakat loh. Dana pajak masyarakat kalau diberikan subsidi kepada tidak sempat sasaran. Kita dapat poinnya, kita dapat poinnya Mas Konek. Tadi disebutkan juga oleh Menko Marves, Pak Adri Luhut Bin Sarpanjaitan yang menyebut bahwa ini sudah sesuai dengan studi komprehensif, tapi kemudian kritik Anies tadi saya ulangi lagi. Emisi mobil listrik per kapita per kilometer lebih besar dari emisi bus berbahan bakar BBM. Apakah studi komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah bisa membantah ini? Baik, terima kasih. Jadi memang benar bahwa keputusan pemerintah kebijakan subsidi ini, pertama ini bukanlah hanya di Indonesia saja. Tapi kebijakan ini juga diberlakukan di beberapa negara lain secara global dan tentu saja juga sudah melalui kajian-kajian dan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Jadi saya kira menarik juga, saya ingin melihat juga ya kajian lain seandainya ada gitu ya. Karena memang benar, kebijakan ini tuh harus dilihat tidak hanya sebagai subsidi motor listrik, tapi juga mobil listrik, tapi juga motor, mobil, dan juga bus. Tadi kan juga disampaikan di awal bahwa saat ini di Jakarta saja sudah 220 unit bus, dan itu akan terus bertambah seiring dengan kesiapan ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Belum lagi kita bicara sepeda motor. Data di lapangan, data dari para pelaku industri mengatakan bahwa animo, minat pengguna sepeda motor, sepeda motor listrik, itu sangat tinggi. Bahkan sebelum kebijakan subsidi ini dilakukan, diterapkan. Kenapa? Mereka bukan mau sok-sokan, mau gaya-gayaan. Tetapi mereka sudah merasakan bagaimana punya motor itu tidak perlu beli bensin dan hanya membayar listrik yang sangat-sangat signifikan. Dan jangan lupa, Mbak, mereka mengkonversi. Sekarang animo masyarakat itu tidak membeli motor baru, tetapi sekarang terjadi animo sangat-sangat. Tapi kan kemudian ada kritikan juga dari Anies Balsodong menyatakan bahwa itu tidak tepat sasaran karena mereka yang mampu justru diberikan subsidi. Tidak akhirnya berpindah atau konversi pada mobil listrik, tapi justru menambah kendaraan di garasinya. Itu yang dikritikan. Oke, baik. Saya perlu menjelaskan dengan kesempatan ini ya. Mungkin ini memang sebagian banyak masyarakat yang belum mengetahui. Jadi tidak semua orang bisa menikmati subsidi listrik atau insentif ini. Khususnya untuk sepeda motor. Jadi sepeda motor ini yang 7 juta rupiah per unit itu, itu hanya diberikan untuk kelopok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian nomor 6, jadi bagi mereka yang satu, masyarakat penerima kredit usaha rakyat, atau mereka yang menerima bantuan produksi usaha mikro, atau mereka yang menerima bantuan subsidi upah, dan pelanggan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 KWH. Artinya mereka yang eligible, yang berhak menerima subsidi itu, hanya mereka-mereka yang ada dalam pelempur tadi. Jadi sangat salah kalau dikatakan ini hanya untuk kelompok masyarakat atas. Justru banyak orang kemudian merasa, wah saya tidak termasuk kategori itu. Ya memang iya, karena pemerintah itu tidak memberikan kepada semua orang subsidi motor ini. Sangat apa ya, Mas Kolit? Saya inginkan sudah jelas ya, jadi kalau subsidi itu memang diperuntukkan kepada yang targeted, yang berhak, dan kalau kita lihat dari desain mobil listrik, itu yang mendapatkan justru yang tidak berhak. Dan itu tadi, apa namanya, mobil yang harganya 800 juta, 250 juta, yang sebenarnya tidak affordable juga untuk masyarakat kelas menengah bawah, yang sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan targeted subsidi tadi. Jadi kembali kepada topik semula, bahwa kita memiliki resources sumber daya yang terbatas. Dalam konsep ekonomik 0101, itu kita terlihat kan, kalau resources terbatas, maka kita harus fokus kepada kebijakan prioritas. Apa itu? Untuk memperkuat transportasi publik. Kami setuju dengan konsep listrik, tapi kita harus fokus subsidi kepada transportasi publik. Itu yang kita peruntukkan. Anda fokus pada transportasi publik. Tapi kita juga masih ingat ketika Anies Baswina menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga memberi insentif loh, untuk mobil listrik pribadi, insentif itu bebas gage, kemudian bebas pajak bea-belek nama. Apa bedanya menurut Anda? Jadi Pak Anies pada waktu di DKI, beliau resources dan fokus politik anggarannya itu ke transportasi publik. Beliau membuat apa yang disebut dengan Jack Linko, terintegrasi dan memberikan subsidi kepada orang-orang kelompok yang tidak mampu untuk bisa memenikmati transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi. Mengenai kebijakan insentif untuk pajak tadi, kendaraan bermotor. Pajak bea-beak nama. Iya, bea-bea balik nama. Itu digabungkan dengan kebijakan ganjil-genap. Jadi semakanya tetap kepada prioritas kebijakan transportasi umum atau transportasi publik itu. Jadi bukannya kita menegasikan 100%, tapi kita memiliki resources yang terbatas, maka resources yang terbatas ini kita harus fokuskan kepada transportasi publik itu. Karena kalau kita memberikan insentif yang salah, maka yang terjadi adalah emisi karbonnya tidak tercapai, penurunannya, kemacetan akan bertambah, maka orientasi kepemilikan terhadap kemendaraan pribadi juga akan bertambah. Jadi macet bertambah, emisi karbon tidak tercapai dan targeted subsidy tidak tercapai. Karena soalnya kan ada insentif, ada mobil listrik pribadi, bebas, gage, itu kan pada akhirnya juga orang mengkonversi atau tidak mengkonversi atau menambah kendaraan kan juga ada alasannya. Karena bisa bebas gage, ada insentif, ada mobil listrik pribadi dalam bentuk bebas pajak bea-beak nama seperti yang diberlakukan pada saat Anies Babsir dan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi first thing first yang dilakukan saat itu adalah narasi utama atau kebijakan utama dari PNJDKI saat itu adalah membuat transportasi publik itu yang diutamakan. Itu hanya komplementari saja. Jadi kita berpikir prioritas di sini. Prioritasnya adalah publik transport di situ. Kalaupun itu pernah, itu adalah merupakan sebuah komplementari untuk mengawinkan dengan kebijakan transportasi umum. Dan apa yang kemudian terjadi di negara-negara lain misalnya. Negara-negara lain, negara-negara maju terutama, itu transportasi publiknya itu sudah sangat baik. Sehingga ketika ada insentif untuk mobil listrik, kita prioritaskan dulu bagaimana transportasi publik itu menjadi prioritas utama. Sehingga dia bisa mengurangi emisi karbon, mengurangi kemacetan, dan targeted subsidies juga tercapai. Pak Adri, jika pemerintah punya alasan untuk menekan emisi karbon, kemudian juga untuk menjadi solusi polusi udara, ada insentif atau subsidi yang diberikan. Tapi bagaimana penyalurannya? Karena kami mengecek di sisa Pira.id bahwa untuk Roda 2, data di sisa Pira.id baru sedikit yang daftar dan juga penyaluran. Apakah ini efektif? Bahkan masih nol untuk Roda 2. Ya, baik. Jadi ini kan kebijakan baru berjalan kurang lebih satu bulan lebih ya. Jadi memang ini masih dievaluasi efektifitasnya dan juga kebaik dari sisi pemilih maupun penjual supaya sama-sama dimudahkan dan diuntungkan. Nah, mengenai Roda 2, seperti tadi saya jelaskan, memang ini kan tidak untuk semua orang. Sehingga ada proses yang harus dilalui, harus ada screening yang dilalui untuk dapat seseorang itu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi. Saya kira ini kan sesuatu proses yang baru ya, semua pihak juga sedang. Riningnya seperti apa untuk bisa memastikan bahwa tidak sesuai dengan negeri-kritik, bahwa memang betul meyakinkan ini tepat sasaran. Kalau kita melihat kan ketika ada subsidi, ada insentif, lagu lamanya adalah tidak tepat sasaran, Pak Adri. Ya, makanya. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, beberapa persyaratan yang bisa menerima ya. Salah satu tadi penerima kur, kemudian penerima bansos upah, apa namanya, penerima subsidi tegangan listrik di rumah, Nah, untuk bisa menseleksi ataupun men-screening itu, itu dibuat oleh beberapa sistem screening, mulai dari NIC sebagai saringan utama, jadi satu NIC, satu nomor induk kependukan hanya berlaku atau hanya boleh menerima satu pendarahan saja, yang nantinya itu akan diverifikasi. Diverifikasi oleh lembaga yang nanti akan melakukan verifikasi, dan kemudian juga penjualnya, penjual motornya yang nantinya akan mendapatkan 7 juta-nya itu dari pemerintah juga akan diverifikasi. Jadi ini memang ada proses yang harus dijalani dan ini sudah mudah ya. Kita juga harus memahami bahwa semua pihak sekarang sedang beradaptasi. Nantinya ketika semua sistem ini sudah bisa diterima dan juga mereka sudah fasi untuk menjalankannya, saya yakin bahwa ini akan sangat membawa dapat. Jadi siapa yang melakukan screening, siapa yang melakukan pengawasan supaya tepat sasaran? Itu nanti ada pihak yang ditunjuk. Jadi ada semacam lembaga yang... Sekarang belum ada Pak Adri? Sudah ada, sudah ada ya. Dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi di Kementerian Perindustrian dan juga dari Elektronika Kementerian. Jadi mereka yang akan nanti menverifikasi dan diajukan oleh dealer kalau ada yang ingin mengajukan subsidi. Kemudian nanti kalau memenuhi persyaratan baru akan diberikan. Nah nanti si penjualnya juga akan dikompensasi lagi oleh pihak ala lembaga, lembaga verifikasi independen yang nanti ditunjuk oleh Kementerian untuk bisa melakukan verifikasi dan mendapatkan penggantian potongan harga tersebut. Untuk motor, mulai dari Maret, pertengah Maret lalu, kemudian untuk subsidi mobil listrik sudah mulai 1 April 2023. Kami mengecek di sisa pira.id untuk motor sangat sedikit penyalurannya. Evaluasinya bagaimana sebenarnya? Ya, ini masih berjalan ya, Pak Erd. Dan juga mungkin terlalu dini kalau kita mau menilai sebuah kebijakan yang baru berusia sekitar 1-2 bulan. Sementara implementasinya juga tidak sederhana. Baik, target Rp200.000 untuk akhir tahun optimis bisa terpenuhi motor? Saya percaya begitu. Karena jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia itu sangat besar dan juga peminatnya ini sudah ditunggu-tunggu ya. Terutama baik motor baru maupun motor yang dikonversi. Ini sama-sama nanti akan berhak menerima subsidi untuk mereka yang memenuhi persyaratan. Oke, PKS melihat bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan subsidi listrik sejauh ini seperti yang tadi menyatakan harusnya pada lebih ke publik sektor atau transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Evalu, siapa lagi yang dilihat oleh PKS? Yang jelas pembelian subsidi untuk mobil listrik yang seperti Hyundai, Wooling, dan sebagainya itu harganya juga ratusan juta ya. Itu juga sudah tidak tepat sasaran. Artinya mau kita pakai kacamata apapun itu desain kebijakan publiknya tidak tepat. Sehingga resources atau uang rakyat yang dalam APBN itu subsidinya harus tepat sasaran. Kalau itu diarahkan kepada subsidi transportasi publik itu luar biasa menjadi insentif. Itu bisa dibuat pilot project di beberapa kota-kota. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Adri. Berapa sih sebenarnya besar untuk subsidi kedaraan umum listrik, Pak Adri? Pak Adri? Halo? Pak Adri, bisa mendengar suara saya? Oke, Pak Adri atau Gandri akan bergabung nanti bersama kami lagi tapi yang disebutkan oleh PKS tadi Mas Kolit untuk transportasi umum ya. Lalu bagaimana koalisi perubahan punya kah agenda atau visi ke depan, tawaran ke depan terkait dengan mobil listrik ini supaya bisa ikut dalam pergerakan dunia yang disebutkan bahwa saat ini sedang galak untuk menekan emisi karbon? Di penyampaian pidato panis cukup sangat jelas ya bahwa kita akan memberikan afirmasi kebijakan subsidi yang tepat sasaran, yang berkeadilan, yang berhak menerima subsidi. Dan konsep subsidi untuk mobil listrik itu tidak tepat. kami memiliki agenda agar subsidi kalaupun kebijakan itu diterapkan, itu dipertaskan untuk transportasi umum. Oke, Pak Adri sudah bergabung bersama kami kembali. Pak Adri? Ya. Oke, APKS selalu menyatakan bahwa ini lebih baik, lebih tepat sasaran jika digunakan untuk transportasi umum. Untuk insentif khusus transportasi umum, pemerintah punya berapa sih anggaranya? Apakah juga memperyataskan untuk sektor transportasi publik? Ya, tentu saja. Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa sudah ada 220 unit bis dan akan terus bertambah. Emang, apa namanya, kita tidak bisa sepotong-sepotong untuk memberikan subsidi ini. Jadi, bukan hanya kendaraan transportasi publik saja, tetapi juga sepeda motor yang jumlahnya sangat besar, yang menurut kementerian LHK itu kontribusi kendaraan BBM itu sampai 70 persen terhadap emisi karbon. Nah, itu kan sangat besar sekali. Saya agak tidak mengerti kalau dikatakan tidak signifikan. Nah, itu tidak hanya datang dari kendaraan umum saja, tetapi juga dari sepeda motor dan kendaraan pribadi. Nah, itulah makanya pemerintah memberikan kebijakan ini secara menyeluruh. Bukan hanya kendaraan umum. Publik saja, transportasi umum saja, tetapi juga sepeda motor dan juga kendaraan pribadi. Oke, berjalan sejak 20 Maret untuk motor, 1 April untuk mobil. Kita tentu nanti akan mengevaluasi bersama kebijakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan kendaraan listrik yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Terima kasih Pak Adrianto Ghani. Terima kasih juga Mas Mawad Kolit sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.